Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris Masih di channel Youtube Ahmad Daris Effendi Saya kira bantuan sosial Baik itu PKH, BPNT, BLT, El Nino Beras 10 kilo sudah mulai diangsurkan Ya mungkin ada beberapa daerah Yang pencairannya itu masih menunggu jadwal ya Seperti BLT, El Nino Yang di beberapa daerah Masih belum dilakukan penyaluran Karena menunggu jadwal penyalurannya ya Tapi dari semua bantuan itu Ternyata masih ada satu bantuan Yang ternyata belum dicairkan Nah kira-kira bantuan apakah itu? Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya Bagi Anda yang ingin tahu penjelasannya Dan ingin menambah wawasan terkait bantuan sos Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan ya Bapak Ibu Dan berikut informasi lengkapnya Baik Bapak Ibu sekalian Masih dengan saya Haris tentunya ya Di channel Youtube Ahmad dari Sefendi Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas terkait adanya satu bantuan yang belum dicairkan Hampir semua penerima manfaat dari penerima PKH dan juga penerima BPNT menerima bantuan ini Tapi bantuan ini belum cair untuk kuota Desember Nah bantuan apakah itu? Nah sebelum saya membahas itu kita akan ulang sekali lagi Terkait bantuan-bantuan sosial yang sudah dicairkan oleh pemerintah di bulan Desember ini ya Jadi terkait bantuan sosial itu jenisnya ada banyak Ada PKH, ada BPNT, ada BBJS Kesehatan Gratis Pemerintah Ada Beras 10 Kilo, cadangan beras pemerintah ya Berikutnya ada BLT El Nino Ada RST, Rumah Sejahtera Terpadu ya Ada juga YAPI, YATIM PIATU ya Ada Permakanan dan banyak lagi lainnya Jadi banyak sekali jenis bantuan sosial dengan target bantuan sosial yang berbeda-beda Selanjutnya pada bulan Desember ini sudah kita ketahui bersama bahwasannya untuk bantuan PKH sudah disalurkan ya Yaitu bantuan PKH tahap 4 yang penyalurannya menggunakan POS Ataupun tahap kelima dan enam yang penyalurannya menggunakan kartu merah putih Ada juga Sembako atau BPNT untuk kuota bulan Desember dan juga November kemarin juga sudah disalurkan ya Mungkin kalau ada yang belum disalurkan biasanya masih bertahap Berikutnya yang sudah cair juga yaitu permakanan sudah berjalan juga Bantuan untuk anak yatim piatu juga saya lihat sudah disalurkan ya untuk yatim piatu Berikutnya juga ada cadangan beras pemerintah atau CBP 10 kg yang terakhir juga sudah disalurkan Dan yang paling hangat yaitu terkait BLTL Nino Saat ini ya saat ini masih berlangsung proses penyaluran Ada yang sudah selesai penyaluran, ada yang masih berlangsung Ada juga yang masih menunggu jadwal terkait BLTL Nino Selanjutnya ternyata masih ada satu bantuan lagi Yang saya lihat tadi di website resmi Cek Bansos masih belum lunas atau belum dicairkan Apakah itu? Yaitu adalah PBIJK Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau BBJS gratis pemerintah Untuk bulan November kemarin sudah lunas Untuk bulan Desember ini ternyata masih belum ya Masih belum dilunasi Tapi meskipun bulan Desember ini belum dilunasi BBJS yang Anda pegang, yang Anda punya itu bisa digunakan Jadi masih bisa digunakan ya Nah itu adalah salah satu bantuan sosial yang belum cair yaitu BBJS Kesehatan Mas terkait BBJS Kesehatan kan kita tidak menerima uangnya begitu ya Seberapa pentingkah bantuan itu? Nah Bapak Ibu terkait BBJS Kesehatan ini sebenarnya bantuan yang satu ini sifatnya sangat penting Tak kalah penting dengan PKH, BPNT ataupun yang lain ya Jumlah yang disetorkan oleh pemerintah pusat kepada Anda semua per bulan Itu sekitar 40an ribu Yaitu berupa angsuran BBJS Kesehatan Dan bantuan itu memang tidak dirupakan dalam bentuk uang tunai Tapi dalam bentuk jasa layanan kesehatan Tapi ingat, meskipun tidak dalam bentuk uang tunai Bantuan yang satu ini sangatlah penting Karena bantuan ini merupakan satu-satunya kunci bansos Kenapa kok saya bilang kunci bansos? Karena kalau sampai BBJS Kesehatan dari pemerintah ini menjadi nonaktif Maka akan berdampak pada bantuan yang lain Seperti PKH dan BPNT Yang bisa jadi menjadi nonaktif Karena dampak dari BBJS yang nonaktif ini Jadi saya kira terkait bantuan yang belum cair ini Ini memang tidak berwujud uang Tidak kita rasakan Ya, itu bisa digunakan saat berubah Atau saat di rumah sakit Dalam artian kalau Anda sakit dan perlu rawat inap Itu bisa digunakan Kalaupun membayarkan jumlahnya sangat besar ya Bisa sampai jutaan Tapi dengan BBJS itu Anda tidak perlu membayar sama sekali Itulah keistimewaannya Dan juga BBJS ini termasuk satu-satunya kunci bantuan sosial Jadi mohon tetap dijaga BBJS Anda agar tetap aktif Caranya agar bisa tetap aktif Yaitu Anda gunakan minimal 3 bulan sekali Ataupun 6 bulan sekali Kalau tidak sakit bisa minimal digunakan untuk cek kesehatan Di vaskes yang tertera pada kartu Anda masing-masing Lalu terkait BBJS ini kira-kira cairnya kapan? Biasanya cairnya itu di akhir bulan ya Di tanggal-tanggal di atas tanggal 20 sampai tanggal 30 per bulannya Nah jadi itu terkait satu bansos yang belum dicairkan di bulan Desember ini Bagi yang sudah menerima bantuan Baik PK, BPNT dan BLTL Nino Dipergunakan bantuan itu dengan sebaik mungkin Dan satu lagi sebelum saya tutup Banyak terjadi ya Banyak ditemui maksudnya Link-link Ataupun tautan-tautan yang di sana itu Menjanjikan atau menginformasikan Silakan untuk mencek Penerima BLTL Nino di klik tautan berikut Silakan untuk cek Penerima PKH atau mendaftar BLTL Nino Silakan di klik link berikut Saya sampaikan bahwasannya link-link tersebut Tautan tersebut semuanya tidak benar Tidak ada satupun link untuk mendaftar BLTL Nino Link resmi hanya melalui SIGNG Ataupun melalui aplikasi cek Bansos Itu saja Bahkan web cek Bansos itu hanya bisa melihat Kepesatan Bansos Tidak bisa mendaftar Bansos Tidak bisa meng-cross-check apakah Anda menerima BLTL Nino atau tidak ya Jadi mohon jangan sampai klik link tersebut Karena bisa jadi itu adalah virus Ataupun penipuan Terima kasih sudah menyimak info ke saya kali ini Kita berjumpa lagi ya di info bahasa berikutnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!